hai 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 di Allah ilalihilazim amma badu kalau salib rahimahullah wa ta'ala wa adam nafaah fi ulumi fidarini Amin wa inna al imamu Ahmad mengkauhli innahu makhlukun dan biasanya engganan oleh Imam Ahmad Tidak mau Imam Ahmad Daripada mengatakannya Sesungguhnya Al-Quran itu makhluk Imam Ahmad tidak mau mengatakan Sesungguhnya Al-Quran itu makhluk Jadi Imam Ahmad tidak mau mengatakan itu Bukan Imam Ahmad saja Juga seperti Muhammad bin Nuh Nasir bin Ahmad Al-Khuzai Tidak mau mengatakan itu Al-Quran itu makhluk Sampai-sampai Imam Ahmad Diriwayatkan Beliau dipecut Sampai 25 kali Karena mempertahankan pendapatnya Tidak mau beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk Dan beliau Sampai-sampai ditahan di penjara 28 bulan Beliau dipecut Ya apa Dipecut beliau Sampai 25 pecutan Di penjara Di penjara 28 bulan Kenapa Karena takut Imam Ahmad Tidak berani mengatakan Al-Quran itu Makhluk Makhluk Kenapa Karena takut Imam Ahmad Takut bahwa Ayas Biko Terdahulu Maksudnya apa Melampaui Paham orang-orang yang bertanya Kepadanya Daripada ini Lapas yang diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Takut itu Paham Orang yang bertanya Melampaui Kepada Ila sifatil Kodimati Kepada sifat yang Kodimah Al-Qa'imati Yang berdiri Yang ada Bizaatit Takut nanti Orang Akan Ya Paham Kepada Sifat yang Kodimah Sifat Kalam Allah Yang Kodim Bahwasannya Kalam Allah Yang Kodim Makhluk Maka Kalau dia Mengatakan Begitu Faya Furuk Akan menjadi Kupur Akan menjadi Kupur Kalau orang Yang mengatakan Al-Quran Itu Al-Quran Itu Makhluk Itu Pasik Aja Tapi Kalau dikatakan Al-Quran Kalam Allah Yang berdiri Di zatnya Allah Ta'ala Itu Makhluk Maka Dia itu Kupur Jadi Kalam Ada dua Ada Kalam Allah Yang Ada Di zatnya Allah Ta'ala Ada Kalam Allah Al-Quran Al-Karim Kalau Kalam Allah Yang ada Di zatnya Allah Ta'ala Kalau Dia mengatakan Itu Adalah Makhluk Maka Dia Kukur Kalau Kalam Allah Al-Quran Dikatakan Makhluk Itu Pasik Jadi Imam Ahmad Nggak Mau Mengatakan Itu Imam Ahmad Nggak Mau Mengatakan Itu Nggak Mau Mengatakan Bahwasannya Al-Quran Itu Makhluk Kenapa Takut Nanti Orang Bisa Salah Faham Karena Kenapa Karena Memang Orang Banyak Nggak Tahu Kalam Allah Ada Berapa Ya Nggak Tahu Kan Jadi Ada Dua Ada Kalam Allah Yang Berdiri Yang Ada Di zatnya Allah Ta'ala Ada Kalam Allah Al-Quran Kalau Al-Quran Ini Makhluk Ditulis Tapi Kalau Kita Bilang Makhluk Itu Fasik Jadi Kita Jangan Bilang Diam Aja Udah Seperti Imam Ahmad Takut Melampaui Kepada Faham Bahwasannya Kalam Allah Yang Kodim Itu Makhluk Takut Kesana Kalau Dia Sampai Mengatakan Itu Yak Furu Kupul Begitu Fasadda Alaihimul Maka oleh Karena itu Imam Ahmad Menutup Atas mereka Akan Pintu Pintu Ya Yang Ya Pintu Apa Pintu Melampaui Paham Itu Pintu Yang Dapat Melampaui Faham Yang Bisa Menjadi Kupul Beliau Tutup Biar Paham Kalam Allah Ada Dua Ada Yang Kalam Yang Kodim Kodim Ada Di Zat Allah Ta'ala Kalau Dia Mengatakan Makhluk Nah Ini Kupur Yang Kedua Ada Kalam Kalam Allah Kalau Dia Mengatakan Makhluk Itu Fasik Fasik Juga Serem Juga Fasik Nggak Boleh Jadi Saksi Orang Fasik Fasik Itu Orang Yang Melakukan Dosa Besar Sekalipun Sekali Atau Orang Yang Melakukan Senantiasa Dosa Kecil Menyertakibu Bilkabair Walmusir Bissabair Woyukhuzudan Diambil Dipahami Min Sani'in Imami Ahmad Bini Ambalin Daripada Purwatan Imam Ahmad Bin Ambal Ashaibani Annahu Bahasanya Beliau La Yajuzu Gak Beliau Ya Imam Ahmad Ya Annahu Bahasanya Imam Ahmad La Yajuzu Diambil Daripada Perbuatan Imam Ahmad Bin Ambal Bahasanya Gak Boleh Anahu Bahasanya Keadaannya Gak Boleh Disyaksin Bagi Seorang Ayak Bola Bahwa Dia Mengatakan Bagi Orang Yang Pendek Dia Enggak Mengetahui Ini Tafsil Penjelasan Perbedaan Di Antara Dua Kalam Nanti Yang Saya Katakan Kalam Allah Ada Dua Inna Sesungguhnya Dia Al-Quran Makhlukun Makhluk Makhlukun Makhlukun Dengan Dengan Mengatakan Al-Quran Itu Makhluk Jadi Sepakat Para Ulama Salaf Atas Mengharamkan Berkata Dengan Kemakhlukan Al-Quran Yang Dimaksud Lapas Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Salam Lapas Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Kecuali Pada Makom Bayan Dan Ta'lim Ngaji Makom Ngaji Jelasin Supaya Apa Supaya Tidak Dipahami Bahru Sifat Yang Kodim Di Zat Nata Haram Mengatakan Dengan Kemakhlukan Al-Quran 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 Yang Dikendaki Lapas Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Itu Haram Kecuali Pada Makom Bayan Dan Taklim Seperti Ini Kita Namai Laki Bayan Taklim Kita Namai Kembayan Kalau Begini Boleh Berjelasin Kalau Ada Dua Fa'inkilam Aka Jika Dikatakan Iza Kana Kalamu Ta'ala Laysa Bi'arfin Walas Sawtin Faka Yuf'amu Apabila Ada Kalam Allah Tidak Pakai Huruf Tidak Pakai Suara Maka Bagaimana Dapat Dipaham Apabila Kalam Allah Tidak Apabila Tidak Pakai Suara Pakai Pakai Bagaimana Dapat Dipaham Tidak 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 Padahal Beserta Bahwa Padahal Sayyiduna Musa A.S. Sayyiduna Anasayiduna Musa A.S. Fahima Oh Beliau Ta'am Itu Alam Allah Laman Jauh Alajab Balai Tu Yatulis Sayyiduna Tadkala Beliau Bermenajat Di Gunung Tursina Maksudnya 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 Jawabannya Apabila Allah ingin Ayyub ia memberi paham Kalam akan kalamnya Li ahadin kepada seorang Al-Qa' maka Allah Leparkan Dalam hatinya Maknahu akan maknanya Lepar ilmu Allah maknanya Jadi Apabila Allah Endak memberi paham Kalamnya kepada seseorang Allah lemparkan ke dalam hati Seseorang akan makna kalam itu Jadi Cerdas Pinter Dari Allah Ada orang Paham aja Baca kitab Gampang aja Bisa aja Kita punya temen Menumpama Dari siapa Dari Allah Kita baca Penuhi yakinan Dari Allah Maka kamu yang susah nih Haji ngerapet-dapet Nilainya Satu koma Nol koma Dua koma Tiga koma Minta Amal Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Begitu Minta ma'Allah Minta ma'Allah Wa kalamu ta'ala Qadimu Yusma'u Min jami'il Jiyati Dan kalam Allah Yang Qadimu Dapat didengar Dari Sekalian arah Gimana aja Dari arah Barat Dari arah Timur Selatan Utara Dapat didengar Jadi Enggak pergi Yang di utara Pergi Ada di sebelah utara Yang lain Pergi ke utara Enggak Dimanapun Tempatnya Dia nanti Berada Dia dapat Dengar Dia dapat Dengar Dan Allah Berkata-kata Dengan Sebenar-benar Perkataan Ya Jadi Allah Juga selalu berkata-kata Sampai sekarang Cuma apa yang Allah Katakan Kita Enggak tahu Apabila Allah Tidak berkata-kata Maka Allah Ta'ala Akhrasa Bisuk Dia adalah Bisuk kurang Bisuk kurang Itu kurang Naksuk kurang Atasnya itu Mustahil Fasambata Nakidul Maka tetap Perlawanan Ya Wawal Kalam Yaitul Allah Bersibat Kalam Wajah Sambat La Ul Kalam Ista'ala Alih Khars Apabila Tetap Bagi Allah Ta'ala Bersibat Kalam Maka Bersibat Apa yang Pada Pada Maknanya Al Mukmul Lazi Dibu' Didul Kalam Lawanannya Dan apa yang Pada Maknanya Mukmul Tulik Yang Yang Itu Ada Didul Kalami Lawan Kalam Ya Apa Mukmul Tidak Bisa Ngomong Buk Apa Namanya Bukan Tolik Bisu Bukmul Bisu Al Mukmul Bisu Lawanan Kalam Ada Si Wadidul Kalami Yang Itu Lawanan Kalam Ada Yang Mengatakan Khursu Itu Lebih Umum Daripada Bakam Bukmul Bukmul Jadi Kalam Allah Ada Dua Ada Kalam Yang Kodim Ada Kalam Yang Kodim Maka Kalam Yang Kodim Kalau Ada Yang Mengatakan Dia Adalah Makhluk Kukur Yang Kedua Kalam Al-Quran Kalau Dia Mengatakan Kalam Al-Quran Itu Bukan Kodim Dia Diam Aja Maka Dia Mengatakan Makhluk Itu Juga Enggak Kukur Tapi Dosa Besar Jadi Kalau Begitu Enggak Usah Jangan Kita Ngomong Bahwa Al-Quran Itu Adalah Makhluk Jalan Diam Aja Wallahu Alam Salaam Salaam